Intro Kopas Gat adalah nama baru untuk satuan elit milik TNI Angkatan Udara Korpas Pasukan Khas Korparkas Lantas, Kopas Gat itu apa? Untuk kamu yang penasaran Kopas Gat itu apa? Apa? Tenang, pada video ini akan kita bahas lebih detail soal Kopas Gat Kopas Gat singkatan dari Komando Pasukan Gerak Cepat Perubahan nama ini telah tertuang di dalam surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI tertanggal 21 Januari 2022 Nama Kopas Gat sendiri sebenarnya bukan nama baru Sebelum bernama Korpas Kas, sebenarnya Kopas Gat adalah nama mulanya Dan kini sudah kembali bernama Kopas Gat Peristiwa penerjunan di Kota Weringin pada tanggal 17 Oktober 1947 Dikukuhkan sebagai hari jadi Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopas Gat Tepatnya 20 tahun kemudian setelah aksi penerjunan itu Kemudian seiring berjalannya waktu Matra Udara melakukan penyempurnaan organisasi dan pemantapan satuan-satuan TNI Ditandai dengan keputusan KSAU tanggal 11 Maret 1985 Yang pada intinya keputusan ini mengubah Kopas Gat menjadi pusat pasukan khas TNI Angkatan Udara atau Pus Paskas Dengan perkembangan tugas, peran, fungsi, serta eksistensinya Maka Pus Paskas kemudian kembali mengalami reorganisasi Hal tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 1997 Isinya adalah status Pus Paskas Di tingkatan dari yang awalnya sebagai badan pelaksana pusat atau BPP Menjadi Komando Utama Pembinaan Sehingga sebutan pus Paskas akhirnya berubah menjadi Kopasukan Khas atau Korpas Khas Singkatnya, KSAU langkas menyurankan untuk mengubah nama Klatur Korpas Khas menjadi Kopas Gat Perubahan nama Klatur ini tertuang di dalam peraturan Panglima TNI nomor 26 tahun 2019 Tentang organisasi Kopas Gat Dilansir dari beberapa sumber Diketahui bahwa perubahan nama ini juga sejalan dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan terhadap 325 perwira tinggi TNI lainnya Dimana sebanyak 28 perwira tinggi Di antaranya masuk dalam jabatan satu-satuan baru TNI Seperti Komando Armada TNI Angkatan Laut Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Pusat Psikologi TNI Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Mejen Rantara Santosa dalam keterangan tertulisnya Demikian penjelasan Kopas Gat itu apa? Ya, yaitu nama baru untuk Satuan Elite Korpaskas Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Salam Perjuangan dan sampai jumpa Salam Perjuangan dan sampai jumpa